Assalamualaikum adik-adik Perkenalkan nama ibu guru adalah Nurul Muhlisa Umar Dari Kampus IEIN Palopo Program Studi Piawud Di video kali ini Ibu guru akan menceritakan Sebuah kisah Tentang kelinci yang cerdik Adik-adik, adik-adik penasaran kan Dengan cerita ibu guru Nonton terus ya Baiklah Ibu guru akan mulai bercerita Di sebuah hutan Hiduplah seekor kelinci Dengan kakinya yang pincang Karena kakinya yang pincang Ia sangat kesulitan ketika Mencari makanan dan minuman Suatu hari Klinci tersebut pergi ke pinggir sungai Ia sangat kehausan Namun Saat di perjalanan Tiba-tiba ia melihat seekor kambing terbaring Dan terlihat sangat lemas Klinci pinjang tersebut Perlahan-lahan mendekati kambing Ternyata kambing tersebut Sedang sekarat Karena kehausan Melihat kambing yang kehausan tersebut Kelinci sangat kebingungan Karena tidak jauh dari tempat mereka berada Ada sebuah sungai Setelah kelinci memeriksa keadaan Kambing tua Ternyata kambing tua Itu buta Ia tidak tahu bahwa Di dekatnya ada air Sang kelinci hanya tersenyum Kambing yang ia temui ini Mempunyai kaki Tetapi Ia tidak mempunyai mata Sedangkan dirinya Ia mempunyai mata Namun tidak mempunyai kaki Seperti hewan lainnya Ia pun Segera membantu kambing tua Menuju sungai tersebut Setelah mereka minum dengan sepuasnya Kelinci menemukan sebuah ide Ia dan kambing tua Dapat bekerja sama Mereka bisa saling bantu Dan saling menguntungkan Kelinci kembali tersenyum Karena senang dengan idenya Teman Aku mempunyai sebuah ide Sebaiknya Kita berdua bekerja sama Aku membantumu Dan kamu membantuku Kata kelinci Maksudnya Aku tak mengerti Tanya kambing tua Kau kan buta Tidak dapat melihat Sementara aku Bincang Tidak dapat berjalan dengan lancar Nah kau membantuku dengan kakimu Untuk berjalan Dan sebaliknya Aku membantumu dengan mataku Jawab kelinci Bagaimana caranya? Tanya kambing tua Ia tertarik dengan ide kelinci Yang bisa menguntungkan itu Caranya Sangat gampang teman Aku duduk di atas punggungmu Sehingga kau dapat Menggunakan mataku Aku yang akan menunjukkan jalan Kemana kau pergi Sementara itu Kau membantuku untuk berjalan Dengan kakimu Jawab kelinci Dengan sangat ramah Mendengar yang dikatakan kelinci Kambing tua berpikir sebentar Dengan sangat riang Ia menerima ide cemerlang kelinci Wah Idemu sangat bagus sekali Mari kita bersahabat dengan baik Kata kambing tua Dengan nada senang Jadi Kau setuju dengan ideku ini? Tanya kelinci Tentu Mari kita mulai Cepatlah naik ke punggungku Kata kambing tua Kelingci sangat senang sekali Karena sekarang Ia dapat berjalan Dan mendapatkan sahabat Teman Teman Seandainya saja Kau tidak datang Dan menolongku waktu itu Mungkin Aku sudah mati Karena kehausan Kata kambing Sambil terus berjalan Oh Lupakan semua itu Aku hanya kebetulan lewat Dan melihatmu Masalah kematian Itu urusan Tuhan Jauh kelinci dengan ramah Dari situlah awal kelinci dan kambing bersahabat Kemana pun mereka pergi Mereka selalu bersama Suatu hari Ketika mereka sedang berjalan-jalan Mereka melihat pemandangan yang sangat indah Kelingci menceritakan keindahannya Ia lihat agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut Tiba-tiba Ia melihat seekor gajah yang sedang duduk di tepi jalan Gajah itu sedang menangis Sahabatku Pelankan suaramu Di depan kita ada seekor gajah yang sedang menangis Kata sang kelinci Mengapa? Tanya kambing Aku tidak tahu Mari kita dekati dia Jawab kelinci Setelah mereka mendekat Kambing pun menghentikan perjalanannya Dan kelinci mulai mendekati gajah Hei gajah Mengapa kau menangis? Tanya kelinci Harimau akan membunuhku Jawab gajah Mengapa? Tanya kelinci Pagi ini Ketika aku sedang mencari makanan Untuk anak-anakku Seekor harimau tiba-tiba datang Dan menangkapku Harimau itu ingin membunuhku Tapi Aku memohon kepadanya Untuk pulang terlebih dahulu Untuk memberitahukan anak-anakku Dan berjanji akan menemunya Ketika menjelang sore nanti Jika tidak sebagai gantinya Ia akan membunuh anak-anakku Kata gajah Bercerita dengan sedih Lalu Apa yang akan kau lakukan? Tanya kambing tua Aku Aku akan menepati janjiku Karena itu Aku sangat sedih Jawab gajah menangis Mendengar cerita gajah Kelinci dan kambing Sangat marah Kepada harimau Jangan sedih kawan Kami akan menolongmu Sekarang kau berbaringlah Terus di pinggir jalan ini Kata kelinci Gajah menuruti apa yang dikatakan Kelinci tanpa ragu Dan membantah Kelinci pun turun dari punggung kambing Kemudian Ia naik ke atas punggung gajah Yang sedang berbaring itu Kelinci berpura-pura Seakan-akan gajah sedang mati Dan dagingnya sedang dia makan Harimau pun turun Dan mencari-cari gajah Ia sudah sangat lapar Dan gajah menjadi santapannya Untuk malam hari Harimau pun melihat kelinci Sedang duduk di atas punggung Gajah harimau berpikir Gajah itu sudah mati Dan dagingnya sedang dimakan oleh kelinci Harimau itu sangat marah Dan menghampiri kelinci Hei kelinci Gajah ini adalah milikku Mengapa kau memakannya Kata harimau Kelinci tidak langsung menjawab Ia malah memandang harimau Dengan wajah galak Mengapa kau berkata seperti itu Akulah yang pertama mendapatkan Gajah besar ini Ini gajahku Jawab kelinci dengan nada tegas Harimau sangat heran mendengar Kata-kata kelinci Yang berani itu Biasanya hewan kecil Yang ia temui sangat jinak Tapi kelinci justru sangat galak Pikir harimau dalam hati Bagaimana caranya kau membunuh Gajah yang sangat besar Itu bagaimana pula kau menghabiskan Dari gajah Sedangkan tubuhmu itu sangat kecil Kata harimau Hahaha Kau pikir aku kelinci yang lemah Pernahkah kau melihat kelinci yang dapat membunuh Seekor gajah yang sangat besar Jika aku dapat membunuh seekor gajah Aku pun dapat membunuh seekor harimau Aku memberikanmu kesempatan Sekarang pergilah jauh-jauh dari sini Sebelum nasibmu sama dengan gajah ini Jawab kelinci dengan nada tegas Setelah mengatakan itu Kelinci pun kembali Pura memakan daging gajah Harimau mulai ketakutan Ia tidak tahu Apalagi yang akan dikatakannya Gajah ini adalah milikku Kamu seharusnya tidak memakannya Kata harimau dengan gugup Hahaha Kau masih mau di sini Pergilah sekarang jika kau ingin selamat Kata kelinci marah Tiba-tiba kelinci melompat turun dari gajah Ia pun berpura-pura mendekati harimau Harimau sangat ketakutan Dan berlari dengan sangat cepat Untuk menyelamatkan diri dari kelinci Akhirnya selamatlah gajah dari kematian Karena berkat keberanian kelinci Meskipun itu hanya gertakan Namun Gertakannya itu berhasil membuat Harimau ketakutan dan pergi jauh Terima kasih kawan Kau sudah menyelamatkan hidupku Kata gajah senang Gajah pun kembali berkumpul dengan anak-anaknya Yang sedang bersedih itu Akhirnya Kelinci dan kambing tua pun Melanjutkan perjalanan mereka Mereka sangat senang Karena dapat membantu teman Yang sedang membutuhkan bantuannya Mereka berdua selalu pergi bersama-sama Dan tidak pernah terpisah Baiklah adik-adik Pesan moral yang bisa diambil dalam cerita ini adalah Bantulah temanmu yang sedang kesusahan Dengan saling tolong-menolong Semua masalah akan mudah dihadapi Terima kasih